Kegiatan ini juga dirangkai dengan sosialisasi dan pembentukan forum pemuda disabilitas kreatif yang diikuti puluhan peserta. Kepala Bidang Kewirausahaan, Kepramukaan, dan Organisasi Pemuda Dispora Kutai Kartanegara, Aji Ali Husni, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para pemuda relawan agar memiliki pengetahuan serta kemampuan dalam menangani peristiwa bencana. Selama ini, para pemuda relawan dinilai hanya berbekal pengalaman serta semangat yang tinggi dalam menangani bencana dan disertai minimnya peralatan. Dispora Kukar juga meminta agar FPDK untuk menyampaikan program kerja yang menyentuh para disabilitas dengan basis ilmu dan teknologi. Ya harapan kami, khususnya teman-teman PRI, ini bisa menyampaikan aspirasi mereka, kemudian harapan kami lagi bisa melindungi dari segi keselamatan mereka dan di dalam rangka peningkatan SDM mereka dengan menjadi relawan yang sebenarnya seperti itu. Dengan sampai dengan relawan, mereka tidak terbekali dengan ilmu dan pengetahuan yang relawan itu sendiri. Kemudian dari FPDK kami berharap dengan ada yang pokok ini bisa mengakomodir kepentingan mereka, kemudian bisa menyampaikan program-program pemerintah, sehingga tingkat kreativitas mereka di komunitas mereka ini bisa tersalurkan dengan baik. Melalui kegiatan ini diharapkan, para pemuda relawan Indonesia Kutai Kartanegara dapat membuat program kerja untuk 3 tahun ke depan, baik itu meningkatkan SDM, perlengkapan sarana dan prasarana, hingga latihan gabungan bersama. Dari Kutai Kartanegara, Fairuz Sabadi, Angius, melaporkan.